Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube channel aku Nur Muhammad Oke guys, di video kali ini Aku bakal nge-share ke kalian Cara menyambungkan e-wallet Jadi ini untuk Para peserta Yang baru banget lolos Di gelombang 20 ya Atau gelombang-gelombang berikutnya Nah, seperti apa sih Kalian simak saja videoku sampai habis Tanpa skip, agar kalian Menghindari gagal paham Atau mudah mengerti untuk video yang aku Buatkan kali ini untuk kalian Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung Di youtube channel aku, dan belum subscribe Youtube channel aku, yuk bantu Support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan Tombol subscribe, lalu tekan tombol Notifikasi loncengnya, agar teman-teman Tidak ketinggalan, untuk video-video terbaru Dari aku, atau informasi Seputar kartu prakerja yang insyaallah Akan sangat bermanfaat untuk teman-teman Semuanya, karena Untuk beberapa hari ke depan, aku akan selalu upload Untuk informasi seputar kartu prakerja yang insyaallah Akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis Dan bahas tentang sampai habis Let's go Oke teman-teman, pertama-tama kalian wajib download aplikasi Gopay terlebih dahulu Nah disini aku akan kasih contoh Untuk menyambungkan e-wallet lewat Gopay ya teman-teman Karena menurut aku dan menurut pengalaman pribadi aku Menggunakan aplikasi Gopay Atau e-wallet Gopay itu sangat mempermudah ya teman-teman Bahkan ada yang sudah pernah coba Kayak aku udah rekomendasiin gitu ya E-wallet Gopay ini Jadi dua hari sebelum Jadwal yang sudah dijadwalkan itu uangnya sudah cair terlebih dahulu ya teman-teman Misal dijadwalkannya tanggal 12 Nah tanggal 10 itu uangnya sudah cair ke rekening atau ke aplikasi Gopaynya Nanti tinggal ditarik tunai aja Atau ditarik ke BCA atau bank yang kalian punya gitu ya Oke langsung aja aku lanjutkan ke tutorialnya Jadi teman-teman kalau sudah mendownload aplikasi Gopay Di sebelah sini ada bagian tulisan explore Nah teman-teman langsung klik aja bagian explore Oke maka tampilannya akan seperti ini Nah di sebelah sini ada tulisan plus Teman-teman klik aja bagian plus Lalu di sebelah sini ada kayak bakal kayak Ngumpulin data gitu ya Cuman pakai KTP kok teman-teman Nah di sebelah sini ada tulisan upgrade sekarang Nah teman-teman langsung klik upgrade sekarang Oke disini akan ada 3 tahap ya teman-teman Tahap yang pertama yaitu upload foto identitas Yaitu EKTP atau ATP ya Nah teman-teman siapkan KTP Nanti KTPnya di foto ya teman-teman Nah nanti di sebelah sini ada tulisan ambil foto EKTP Nah teman-teman siapkan KTPnya ya Lalu nanti foto KTPnya Nah jika sudah berhasil ke tahap yang pertama Lanjut ke tahap yang kedua Yaitu upload selfie bersama dengan KTP Jadi kayak teman-teman tuh megang KTPnya ya Nah terus nanti di sebelah sini ada foto selfie dan EKTP dulu ya Nanti teman-teman langsung klik Nah nanti contohnya seperti ini ya Jadi muka teman-teman atau wajah teman-teman Beserta KTPnya itu harus terlihat sangat jelas Nah setelah berhasil di tahap pertama dan di tahap kedua Langkah selanjutnya yaitu review dan kirim fotomu Disini sudah berhasil ya Foto EKTP, selfie plus EKTPnya juga Nah langsung di bawah ini ada tulisan kirim Langsung teman-teman klik kirim Oke nanti ya teman-teman akan mendapatkan notif seperti ini ya Dari Gopaynya atau aplikasi Gojek Nah disini ada tulisan upgrade lagi di proses Kami butuh sampai 1x24 jam Nah jadi teman-teman kayak nunggu gitu ya Tapi semalam aku sudah langsung urus ya Jadi gak sampai 10 menit itu udah langsung dapet notif keberhasilan Dan jika sudah berhasil Maka teman-teman akan mendapatkan inbox di aplikasi Gojeknya Seperti ini ya Berhasil upgrade ke Gopay plus Nah disini ada tulisan selamat gitu Kayak ucapan selamat gitu ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman jika sudah mendapatkan notif keberhasilan Mengubah Gopay menjadi Gopay plus Nanti teman-teman disini bikin kayak pasang pin gitu ya Buat aktifin Nah nanti teman-teman klik jaminan saldo Gopay kembali Nah disini ada tulisan pasang pin nanti Teman-teman klik aja langsung Nah nanti disini ada tulisan pasang pin Gopay Teman-teman klik Nah setelah itu teman-teman langsung pasang aja Atau cantumin pin Ingat teman-teman Cantumin pin yang mudah diingat Jangan sampai lupa ya teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman itu tipikal yang pelupa itu Boleh banget ya dicatat Karena kan di HP itu ada ya kayak catatan gitu Jadi boleh ya dicatat biar gak lupa Nanti setelah mencantumkan pinnya Nanti akan ada notif seperti ini Kamu berhasil aktifasi pin buat Gopay kamu Nanti ada notif juga di atasnya ya Gopay pin di akun Gojekmu baru aja dipasang Nah nanti ini buktinya berhasil ya teman-teman Nah nanti disini teman-teman kayak disuruh untuk Konfirmasi ulang gitu ya Untuk pinnya nanti teman-teman konfirmasi ulang Masukin pin yang sudah teman-teman daftarkan ya Nah setelah itu teman-teman langsung ke dashboard prakerja kalian masing-masing Nah di sebelah sini ada bagian sambung rekening Teman-teman langsung klik aja sambung rekening Di sebelah sini ya ada tulisan sambung rekening Langsung di klik aja Dan nanti teman-teman akan disuruh memilih Untuk pilihan rekening yang mau ditujukan itu kemana Nanti uang yang akan dicairkan itu mau disalurkan ke aplikasi yang mana Nah disini aku hanya memberi contoh untuk e-wallet Gopay ya Jadi teman-teman bisa klik Gopay Nah jika teman-teman sudah mengklik Gopay Di sebelah sini ada tulisan sambungkan Teman-teman langsung klik aja Nah kalau misalkan teman-teman ada nih yang dapat notif kayak gini Silahkan atur pin Gopay pada aplikasi Gocek terlebih dahulunan Itu teman-teman sambungkan pin kayak yang barusan aku contohin ya Nanti teman-teman bisa ikutin caranya di durasi pas awal-awal di video aku yang ini ya Nanti setelah itu teman-teman klik oke saya mengerti Nah jika teman-teman sudah berhasil mengaktifkan pinnya Nanti teman-teman bakal muncul notif kayak gini ya Nomor Gopay yang akan ditautkan Pastikan ya teman-teman nomernya itu yang aktif untuk setahun ke depan dan seterusnya Kalau bisa Kalau misalkan teman-teman mau ganti nomor nih Itu teman-teman atur ulang lagi ya untuk e-walletnya Atau mau pindah e-wallet juga bisa ya Nah pastikan itu nomernya yang aktif Jangan yang gak aktif Karena nanti kan pada saat teman-teman ingin mencairkan atau menarik insentifnya kalian Itu pasti butuh cairnya itu ke Gopay dong Kalau misalkan teman-teman pilih e-wallet Gopay Nah itu nanti dari Gopay bisa ditarik ke rekening kalian masing-masing Nanti disini teman-teman langsung klik aja konfirmasi ya Nah setelah itu teman-teman langsung masukkan pin Gopay yang sudah teman-teman daftarkan Sesuai dengan yang sudah teman-teman daftarkan ya Oke nanti maka tampilannya akan seperti ini ya Sudah berhasil tersambung ke rekening Gopay Nah nanti ini akan muncul Kayak jadwal insentif gitu ya di bawahnya itu Nah karena ini kan belum menyelesaikan pelatihannya Jadi belum ada apa-apa Nanti kalau misalkan sudah menyelesaikan pelatihannya Terus sudah memberi rating dan ulasan Baik di dashboard backing word ataupun di dashboard pekerja Lalu turunnya sertifikat secara otomatis dari dashboard pekerja Dan turunlah jadwal insentif secara otomatis Dan nanti di bagian lonceng notification di dashboard pekerja Itu bakal ada notif seperti ini ya Jadi dapat kayak pesan masuk gitu di dashboardnya Selamat Anda menerima saldo pelatihan Kayak disuruh beli pelatihan gitu ya teman-teman Terus yang kedua telah berhasil menyambungkan e-wallet Pastikan e-wallet Anda tetap aktif untuk mendapatkan semua insentif Jadi pastiin Gopaynya itu harus aktif gitu teman-teman Jangan sampai pas nanti jadwal insentifnya masih belum turun semua Atau belum cair semua teman-teman sudah ganti nomor aja Jangan ya teman-teman itu nanti bisa menyebabkan insentifnya gagal cair Oke teman-teman cukup sekian untuk video aku kali ini Semoga di video kali ini yang aku buatkan untuk kalian semua Bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman Dan menjadi solusi untuk teman-teman yang belum menyambungkan e-wallet Di rekening kartu pekerja Oke buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di youtube channel aku Dan belum subscribe youtube channel aku Yuk bantu support dan dukung youtube channel aku Caranya gampang banget Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe Lalu tekan tombol notification loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Untuk video-video terbaru dari aku Atau informasi seputar kartu pekerja Yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke buat teman-teman jika kalian menyukai video yang aku buatkan kali ini untuk kalian Kalian boleh ya kasih like Dan jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga Dan bantu share di sosial media manapun Oke see you next my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax